Halo, di video kali ini saya mau menjelaskan tentang cara menggunakan minyak daun mabri Jadi untuk cara menggunakannya dalam satu kemasan ini ada tiga teknik cara pemakaian Cara yang pertama hanya dioles saja Dengan cara mengoles ini Pertama, sebelum pakai minyaknya, kita basuh dulu Mr. P dengan air hangat Jadi ambil air hangat, basuh Mr. P sekitar tiga menit Setelah tiga menit, kita lap kering dengan kain atau handuk Sudah benar-benar kering, minyaknya ini kita kocok-kocok atau aduk-aduk setelah itu Dan kita tuangkan ke dalam salah satu tempat yang cocok Setelah minyaknya diambil, lalu dioles ke seluruh Mr. P, lalu dipijit-pijit Pijit Setiap kali pemijitan, minyaknya diambil Lalu diambil pijit Posisi ke arah depan Setelah itu dalam kondisi cuci beras Seperti cuci beras baru ditai Untuk teknik koles ini setelah mandi Setelah mandi baru dipakai tiga kali sehari Jadi pagi, siang, malam Jadi bagi kita yang sudah berkeluarga Untuk malam, kalau mau berhubungan, boleh berhubungan dulu Setelah berhubungan, baru dipakai minyaknya Jadi untuk aktivitas tetap seperti biasa Mandi, tetap mandi seperti biasa Tetapi setelah pemakaian minyak ini Di atas tiga jam, baru bisa mandi Atau basah Itu cara yang pertama Cara yang kedua Dengan menggunakan kain Bisa kain apa saja Kalau di sini saya bilang kain kasah Kalau kain apa yang teman-teman mau bisa digaim pentin, kain Jadi cukup kita tuangkan minyak ke dalam piwin Setelah itu Kita ambil kain, ujungnya seperti ini Sebelumnya juga kita basuh Mr. P nya dengan hangat Setelah itu dilapkering Setelah itu baru ujung kainnya ini Dicelupkan ke dalam minyak Sudah basah Setelah itu dibuka di atas Mr. P Jadi Mr. P dibuka di bagian atas seperti ini Setelah itu yang sisanya ini Dipakai untuk dipalut Jadi kalau kain kasat kurang begitu bagus Bisa menggunakan kain-kain yang lain Asal kain Jadi penggunaan teknik ini Sudah dibalut Diamkan akan selama tiga jam Sudah tiga jam langsung dilepas Nah dilepas Nanti satu hari tidak mandi Hari berikutnya lagi Bahan mandi Baru mau digunakan lagi Boleh digunakan dengan cara yang sama Jadi setelah pemakaian ini Tidak mandi Tidak melakukan Hubungan seks Nah nanti hari kedua Mau melakukan hubungan Bagi yang berkeluarga boleh Setelah itu baru boleh dipakai lagi Itu cara yang kedua Cara yang ketiga Dengan menggunakan tisu Di sini Tisu kapas Yang saya Ambil Jadi Bisa langsung Satu utuhnya ini Atau mau dibagi T nya Seperti ini Bisa Sebagainya ini Saya jangan dipakai Bisa Jadi tekniknya Pertama Masuh juga Mr. P dengan air hangat Setelah itu Minyaknya ini Dituangkan ke dalam Piring Kita ambil Rata T nya Jadi Tisu nya ini Dilipat Panjang tisu Akan disertai dengan Mr. P Kalau pendek Udah ditarik Ditarik untuk Mr. P yang panjang Kalau terlalu panjang Jadi gunting Terus Sudah seperti begini Kita jelupkan Kita ambil Minyak Ini Sampai Bagian Tisu ini Berasa Jadi Dia akan Seperti begini Oke Setelah itu Ditaruh di atas Mr. P nya Nah Setelah itu Dibalut dengan Kain khas Atau kain apa saja Boleh Tapi kain kasa ini Yang paling cocok Untuk Proses balut Membalut Diamkan Selama 30 menit Pertama Kita buka Kita buka Lihat Kondisi Mr. P nya Ada perubahan Atau dilun Kalau belum ada perubahan Dibungkus ulang lagi Tidak perlu Menggantikan Tisu baru Tapi yang gini Saja yang tetap Dipakai Setelah itu Kita Palut lagi Selama 30 menit Kemudian lagi Setelah 30 menit Kita buka lagi Kita Pereksa Sudah Ada pemengkakan Atau belum Kalau belum Kita tutup lagi Tutup lagi Dibungkus lagi Selama 30 menit Kedepan lagi Dari ketentuan 30 menit pertama Kedua Satu jam Satu setengah jam Itu bagi kita Yang mempunyai kulit tipis Tapi dalam ketentuan Satu setengah jam Ini belum ada perubahan Kita naikkan dia Jadi Dua jam Dua setengah jam Atau Tiga jam Tidak boleh lebih Dari tiga jam Jadi ketentuannya Satu setengah jam Terus Menggunakan Cara ketiga ini Itu tidak Mandi Selama Tiga Hari Istirahat full Tidak melakukan Aktivitas yang Berkeringat Tidak terlalu Banyak bergerak Agar Kondisi Mr. P nya Tetap tenang Karena Kadangkala Efek melepu Yang terjadi itu Karena Setelah pemakaian Sudah ada hasil Terus Mr. P nya ini Banyak Bergerak Gesekan Di celana Itu yang kadang Memulakan efek melepu Di dalam Perpaduan Ramuan ini Saya sudah mencampur Anti melepunya Di dalam Ramuan ini Tetapi harus Diimbangi dengan Aktivitas kita Kerja kita Jadi Menggunakan Cara ketiga ini Harus Benar-benar Mempunyai Waktu yang pas Tidak terpaksa Tidak terburu-buru Dengan Menggunakan Cara ini Karena Satu kali Pemakaian itu Langsung Dermekakan Pembesaran itu Terjadi Sehingga Harus hati-hati Sekali Di cara ketiga ini Harus mempunyai Waktu yang pas Sekali Supaya tidak Terjadi Hal-hal Yang kita inginkan Terus Tidak mandi Tidak bergeringan Tidak melakukan Menggunakan seks Selama Tiga hari Nanti hari ketiga Empat Itu kita sudah bebas Jadi Pantangannya Cuma air Atau basah Yang lainnya Makan minum Tidak ada Jadi Kalau kita mau mandi Boleh mandi Tetapi Usahakan Mr. P Jangan basah Karena itu sudah Pantangannya Karena proses Ramuan ini Masih bekerja Selama tiga hari itu Oke guys Itu cara Menggunakan Dari Tiga Cara Dalam satu Kemasan Minyak ini Terima kasih Ikuti saya terus Di video-video berikut Seputar Dunia Dan Mandi Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati